Halo Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya Channel yang membahas kekristenan yang murni Terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng Bagi Anda yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe channel saya Tekan loncengnya Agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video Oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas Kristen 666 bagian yang keempat Yaitu saya akan ungkapkan mengenai tanda di dahi dan di tangan kanan Oke sebelumnya mari kita lihat sebuah ayat yang terambil dari keluaran 13 Ayat 9 Bunyinya Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu Dan menjadi peringatan di dahimu Supaya hukum Tuhan ada di bibirmu Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir Kalau Anda baca keluaran 13 dari ayat 1 sampai ayat 9 ini Anda akan menjumpai judul perikop di keluaran 13 ini Yaitu mengenai ketetapan tentang anak sulung dan hari raya roti tak beragi Di keluaran 13 ini diterangkan mengenai permintahan Tuhan untuk mengunduskan semua anak sulung Anda bisa baca sendiri ya Dan juga perintah untuk tidak memakan makanan yang beragi Contohnya roti yang tidak beragi Anda bisa baca disitu ya Ketetapan disitu ketetapan Taurat ya Nah Kemudian di keluaran 13 ayat 9 tadi Keluar Kata-kata Yang tadi saya sebutkan Saya baca lagi ya Hal itu maksudnya Ketetapan mengenai anak sulung Dan larangan memakan roti yang beragi Harus menjadi tanda pada tanganmu Nah ketika kita mau menafsirkan Ayat Alkitab Terutama yang sebelumnya di Wahyu ya Mengenai tanda di tangan kanan dan di dahi Kita harus melakukan dengan kaedah hermeneutik Dan eksegesis yang benar Caranya gimana? Kita lihat ayat-ayat yang sebelumnya dulu Pasti ada korelasinya antara ayat yang kita mau Tafsirkan dengan ayat-ayat sebelumnya Nah disini ada hubungannya di keluaran 13 ayat 9 Ya Disini kita mendapatkan pengertian Bahwa hal itu Apa itu? Ketetapan mengenai anak sulung Bagaimana orang Israel harus mengunduskan anak-anak sulungnya Dan tidak boleh makan roti yang beragi Di hari raya roti tak beragi Jadi hal itu Maksudnya ketetapan itu Harus menjadi tanda pada tanganmu Maksudnya tanda apa ya? Nah maksudnya tanda pada tanganmu itu Itu harus kamu lakukan Disini kebetulan tidak bilang tanda tangan kanan atau tangan kiri Itu harus kamu lakukan Firman itu harus dilakukan Nah itu Di ilustrasikan dengan tanda di tangan Karena harus dilakukan Gitu Dan menjadi peringatan di dahimu Jangan lupa Jangan lupa Gitu Ya Ingat Angkep Ya Jadi ketetapan Tuhan itu harus diingat Dan dilakukan Ya Supaya hukum Tuhan ada di bibirmu Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir Begitu cara Menafsir ayat Alkitab Dengan kaedah hermeneutik yang benar Dan eksegesis ya Bukan eisegesis Oke lanjut Kemudian kalau kita lihat di ayat Di ulangan 11 Ayat 18 Saya baca ya Ulangan 11 Ayat 18 Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini Di dalam hatimu Dan dalam jiwamu Kamu harus mengikatkannya Sebagai tanda pada tanganmu Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu Nah ulangan 11 ini Berbicara mengenai kebesaran Tuhan Ya Kemudian Juga diterangkan mengenai ketaatan yang bisa membawa berkat Dan ketidaktaatan yang bisa mendatangkan kutuk Ya Jadi sekali lagi Perkataan Tuhan Di ulangan 11 ini Yang menggambarkan kebesaran Tuhan Dan juga Tentang ketaatan yang bisa mendatangkan berkat Dan ketidaktaatan yang bisa mendatangkan kutuk itu Harus ditaruh di dalam hati dan di dalam jiwa Ya Kemudian diikat sebagai tanda pada tanganmu Untuk dilakukan Untuk dilakukan Dan menjadi lambang di dahimu Ingat Ingat Begitu Ingat nih perkataanku Lakukan Ya Taruh dalam hatimu dan jiwamu Nangkep Ya Jadi Tanda di tangan Dan tanda di dahi Bukan sesuatu Yang Entah itu cip Entah itu barcode Entah atau apalagi Karena ayat-ayat Alkitab Dari awalnya Tidak berbicara mengenai cip Tidak berbicara mengenai barcode Tanda di tangan Berbicara mengenai Keharusan kita Melakukan ketetapan Tuhan Tanda di dahi adalah Supaya Perkatan Tuhan itu Meresap ke dalam hati dan jiwa kita Dan ada di pikiran kita Jadi pikiran kita itu Harus diisi dengan Hal-hal yang sudah Tuhan Firmankan Jadi pikiran kita Dahi ini kan melambangkan otak Atau pikiran kita Harus diisi Oleh firman Tuhan Dan tangan ini Melambangkan Perbuatan Sesuatu yang harus kita lakukan Jadi kalau firman Cuma masuk di dahi Tapi tidak Kita lakukan Gitu ya Yang dilambangkan dengan tangan Percuma Jadi harus ada di dahi Dan ada di tangan Jadi firman Tuhan Harus ada di dalam pikiran kita Kemudian masuk ke dalam jiwa dan hati kita Dan dilakukan oleh tangan kita Dan itu menjadi tanda orang percaya Jadi begitu cara Menafsirkan Ayat Alkitab Sesuai dengan kaedah hermeneutik Dan eksegesis yang benar Jadi nanggap ya Tanda di dahi Dan tanda di tangan Itu artinya Firman Tuhan yang masuk ke dalam pikiran kita Sehingga Tersimpan dalam hati dan jiwa kita juga Dan kita lakukan Jadi ini menggambarkan mengenai Ketaatan orang Yang percaya kepada Tuhan Oke Jadi Kalau kita baca Wahyu 9 Ayat 4 Yang saya sebutkan Di episode Sebelumnya itu Kita baca lagi ya Wahyu 9 Ayat 4 Dan kepada mereka Dipesankan Supaya mereka Jangan merusakkan Rumput-rumput di bumi Ataupun tumbuh-tumbuhan Ataupun pohon-pohon Melainkan Hanya manusia Yang tidak memakai Menteri Allah Di dahinya Kan sebelumnya saya bahas Menteri Allah Di dahi itu Menteri yang 10 ribu kah Yang bergambar burung Garuda Pasti bukan kan Nah ini maksudnya Manusia yang tidak memakai Menteri Allah Yaitu yang Pikirannya tidak diisi oleh Firman Tuhan Yang Dan juga tidak menyimpan Firman Tuhan Di dalam pikiran Hati dan jiwanya Apalagi Melakukan Simpan aja Tidak Maka Mereka akan Dirusak Hanya mereka Yang memakai Menteri Allah Itu yang Tidak Akan Dirusak Itu maksud Wahyu 9 Ayat 4 Jadi Menteri itu Bukan Menteri burung Garuda Yang ada Di dahi Ya Menteri Allah Tadi Firman yang sudah Masuk ke dalam Pikiran Itulah orang-orang Yang tidak akan Dirusak Tentu yang juga harus Dilakukan Oke Nah Sekarang baru Kita lihat Wahyu 13 Ayat 16 Dan Ia menyebabkan Sehingga Kepada semua orang Kecil atau besar Kaya Atau miskin Merdeka Atau hamba Diberi tanda Pada tangan Kanannya Atau pada dahinya Sudah mulai Agak pinter ya Berarti sebenarnya Anda bisa ngerti Wahyu 13 Ayat 16 Ini apa Sebelum nanti Kita lihat Yang ke 18 Mengenai Bilangan manusia 6 6 Itu Yang akan saya bahas Pada episode berikutnya Nah kita lihat dulu nih Wahyu 13 Ayat 16 Ya Ia Itu si Antikris Menyebabkan Sehingga kepada Semua orang Kecil besar Kaya Miskin Merdeka Atau hamba Diberi tanda Pada tangan Kanannya Dan pada dahinya Diberi tanda Pada tangan Kanannya Atau pada dahinya Jadi Ini berbicara Mengenai orang Yang akan Mengajarkan Suatu Yang bertentangan Dengan firman Tuhan Sehingga Difirmankan Masuk Kedalam dahinya Atau pikirannya Dan juga Dilakukan oleh Tangan kanannya Disini cuman disebut Tangan kanan Jadi yang lebih aktif Gitu ya Jadi secara Aktif Melakukan Apa yang Di Perintahkan oleh Si jahat itu Jadi sesuatu Yang bertentangan Dengan Firman Tuhan Bertentangan Dengan perintah Allah Dan dia juga Bisa Ada di dalam Dahi Orang-orang Pengikut Antikristus Jadi diberi Tanda Di tangan Kanan Atau di Dahinya Ini berbicara Mengenai Ajaran Ya Yang memusuhi Allah Ya Sehingga Masuk ke dalam Dahinya Dan dilakukan Oleh Tangan kanan Secara aktif Kira-kira Begitu Ya Inilah Cara Anda Memahami Sebuah firman Dengan benar Dengan kaedah Hermeneutik Dan Exegesis Anda gali Keluar Bukan Anda suntikan Disuntikan apa Chip Disuntikan Barcode Disuntikan lagi Apa Kartu kredit Itu Exegesis Kalau ini yang Barusan saya Peragakan Atau saya Uraikan Itu Kaedah Hermeneutik Yang benar Dan Melakukan Exegesis Menarik Keluar Bukan Menyuntikan Apa yang kita Mau Kedalam ayat Firman Tuhan Segala Chip Barcode RFID Kartu Kredit Aneh kan Vaksin COVID Bahkan Terakhir Padahal Seperti Saya Katakan Kitab Wahyu Itu Adalah Kitab Apokaliptik Yang Diberikan Kepada 7 Jemaat Di Asia Kecil Lucuk Kalau itu Di dalamnya Mengandung Vaksin COVID-19 Yang Tidak Dikenal Oleh 7 Jemaat Di Asia Kecil Itu Ngaco Banget Jadi Kalau Masing Ada orang Kristen Yang Masing Percaya Bahwa Anti Antikris Itu Alat Antikris Adalah Vaksin COVID-19 Maksud Saya Mohon Maaf Anda Bukan Orang Bodoh Tapi Bodoh Banget Dan Mau Dikadali Sama Pendeta Pendeta Yang Seenak Perutnya Meng Esegesis Ayat Ayat Ini Dia Menyuntikan Ide Dia Seenak Hatinya Ini Vaksin COVID-19 Alat Antikris Kan Bodoh Sehingga Kalau Anda Ketemu Pendeta Yang Mohon Maaf Bodoh Banget Begitu Anda Juga Akan Jadi Jemaat Yang Bodoh Banget Oleh Karena Itu Jangan Mau Dibodohi Lagi Ya Saya Saya Mengungkapkan Ini Bukan Apa Ya Aduh Saya Kasihan Gitu Sama Jemaat Jemaat Yang Seperti Menyerahkan Hidupnya Kepada Pendeta Pendeta Yang Asal-asalan Itu Memberitahu Bahwa Yang Dimaksud Dengan Wahyu 13 Ayat 16 Ini Adalah Vaksin COVID-19 Sehingga Banyak Orang Kristen Juga Yang Menolak Divaksin Ya Terus Kalau Mati Dia Siapa Yang Tanggung Jawab Oke Jadi Demikian Pembahasan Saya Mengenai Tanda Di Dahi Dan Di Tangan Kanan Ya Nanti Saya Akan Lanjutkan Dengan Bahasan 6 6 Bilangan Manusia Berarti Berbicara Tentang Manusia Si Antikris Itu Tapi Di Episode Berikutnya Oke Semoga Ini Mencerdaskan Dan Mencerahkan Silahkan Share Video Saya Ini Kepada Teman Teman Sahabat Atau Kerabat Supaya Mereka Juga Boleh Tercerahkan Dan Tercerdaskan Shalom